Halo sahabat FOMATIC, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Masih di ajang Liga 1 BRI, kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara PSS Sleman melawan Persija Jakarta. Kita lihat dulu performa mereka di pertandingan sebelumnya ya. Secara statistik, PSS Sleman berhasil menang dari Bali United dengan skor 2-1. Kita lihat statistiknya. Nah, penguasaan bola sebenarnya PSS Sleman kalah yaitu sebanyak 47% dan kesempatan menciptakan golnya mereka juga sebanyak 7 kali. Kalah jauh dibandingkan dengan Bali United yang sebanyak 16 kali. Tembakan ke arah gawang mereka hanya sebanyak 5 kali. Tapi memang penyelamatan penjaga gawangnya PSS Sleman itu ada di angka 9. Jadi memang kemarin gue ngelap performanya luar biasa itu. Emre Dwan, keeper dari PSS Sleman. Nah, kalau kita melihat operan yang berhasil juga PSS Sleman hanya melakukan 288 kali operan dan operan yang berhasil sebanyak 210 kali. Secara serangan mereka melakukan 98 kali serangan dan hanya melakukan 49 kali serangan berbahaya. Jadi memang di pertandingan ini gue ngeliatnya memang PSS Sleman kalah ya dalam hal penguasaan bola maupun dalam hal permainan. Tapi yang membuat PSS Sleman menang itu adalah performa yang cukup apik kalau menurut gue dari penjaga gawang mereka. Jadi memang Bali United banyak mendapatkan kesempatan dan kesempatannya bukan dibilang bukan kesempatan yang biasa malah banyak kesempatan emas. Tapi yang memang performanya itu luar biasa dari penjaga gawang dari PSS Sleman. Nah, dengan performa yang sangat luar biasa ini sepertinya membawa kepercayaan diri dari pemain PSS Sleman. Dan salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah ketika masuknya Z Valente. Ketika Z Valente itu masuk, itu merubah serangan PSS Sleman. Entah kenapa mungkin bagian dari rotasi ya dia nggak dipasang sebagai starting line up. Akhirnya dimasukkan di babak kedua dan baru 2 menit dia sudah berhasil mencetak gol. Dan luar biasa golnya indah banget hasil kerjasama dengan kaptennya Kim Jeffrey Kurniawan. 2 kali 1-2-1-2. Luar biasa, keren memang lu akuin. Dan kalau gol keduanya PSS Sleman pun dari titik ini ya, tendangan bebas ya. Dan tendangan bebas ya, keren juga gua ngeliatnya. Dan sepertinya memang kemarin performanya PSS Sleman adalah performa terbaik yang mereka selama satu musim ini. Kalau gua ngelihatnya. Ya memang yang jadi masalah adalah tingkat kestabilan. Tapi harusnya PSS Sleman moralnya lagi naik ya mudah-mudahan mereka bisa menjaga itu. Dan mudah-mudahan berpengaruh positif di pertandingan mereka selanjutnya. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhir dari Persija Jakarta, mereka juga berhasil menang dengan cukup dramatis kalau menurut gua dari Dewa Unit ini dengan skor 3-2. Kita lihat dulu secara statistik. Secara statistik memang Persija Jakarta unggul dalam hal penguasaan bola sebanyak 52 persen. Kesempatan mereka menciptakan golnya juga sebanyak 10 kali dan tembakan ke arah gawangnya mereka sebanyak 6 kali. Total operan yang mereka lakukan sebanyak 380 kali operan dan 314 kali operan yang berhasil. Jadi cukup baik sebenarnya performanya. Serangan mereka melakukan sebanyak 78 kali serangan dan 55 kali serangan berbahaya. Jadi kalau gua nonton pertandingan ini memang Persija Jakarta sepertinya di awal-awal agak lengah. Jadi mereka dalam hal melakukan transisi negatif ya. Walaupun mereka menyerang, mereka dalam hal melakukan transisi negatif, mereka kurang cepat kembali. Jadi dua wingnya mereka cukup dieksploitasi oleh lini serangnya dari Dewa United. Dan Dewa United akhirnya berhasil menciptakan 2 gol di babak pertama. Walaupun memang sempat diserin menjadi satu sama Persija Jakarta. Tapi di babak pertama Dewa United unggul dengan skor 2-1. Di babak kedua sepertinya pelatih Thomas Doll melihat celah itu dan akhirnya melakukan sedikit perubahan. Dengan melakukan pergantian dari wingback-nya mereka. Jadi kalau nggak salah Rio Fahmi sama Firza Andika diganti. Kayaknya memang performanya nggak begitu bagus mungkin masalah stamina kali. Karena Firza Andika kan fullback yang selalu naik turun-naik turun. Dan selama jadwal padatnya ini Liga 1, dia nggak kayaknya selalu menjadi starting line up dan main full singkat gua. Nah itu mungkin menjadi salah satu faktor. Akhirnya mereka diganti dan setelah pergantian ini kelihatan bahwa serangannya Persija Jakarta lebih tajam. Gua melihatnya seperti itu. Dan akhirnya mereka berhasil menciptakan gol dan melakukan comeback menjadi menang dengan skor. 3-2. Nah dengan masuknya 2 fullback dari Persija Jakarta yang mempunyai energi yang lebih baru. Dan sepertinya itu berhasil mengobrak pertahanan dari Dewa United yang kemarin cukup compact kalau menurut gua. Tapi lama-lama akhirnya mulai cair dan ada kelengahan-kelengahan. Dan Persija Jakarta berhasil memanfaatkan. Jadi menurut gua ya kemenangan ini memang adalah strategi yang tepat dari Thomas Doll. Luar biasa memang strategi dari Thomas Doll. Nah balik lagi ke pertandingan antara PSS Sleman melawan Persija Jakarta. Nah performa PSS Sleman memang kemarin luar biasa sih. Api kalau menurut gua. Dan itu performa terbaiknya mereka. Cuman memang ya PSS Sleman yang kemarin sempat berada di papan bawah di zona degradasi. Walaupun dengan kemenangan kemarin mereka naik posisi atas. Masih belum stabil performanya. Ya mudah-mudahan sih ya dengan kemenangan kemarin itu bisa membawa moral mereka menjadi lebih baik. Bahkan mereka ngalahkannya Bali United tuh juara tahun lalu. Dan itu harusnya bisa membawa moral mereka menjadi lebih baik. Dan harusnya performa mereka di pertandingan kali ini harusnya juga lebih baik. Tapi ya memang kestabilan itu sangat penting. Kedisiplinan itu juga sangat penting. Dan kemarin juga mereka diselamatkan lebih karena memang performa dari keepernya mereka cukup luar biasa kemarin. Nah sedangkan pesisir Jakarta kemarin memang mereka sedikit lengah gitu. Mereka sedikit lengah di awal-awal babak pertama. Tapi mereka berhasil bangkit ya. Mereka menunjukkan mentalitas yang cukup kuat. Dan mereka menunjukkan performa mereka aslinya. Dan akhirnya mereka berhasil comeback. Jadi kalau gua ngelihat dari situasi ini. Dari performa sebuah pertandingan mereka sebelumnya. Ya sepertinya sih pesisir Jakarta masih menunjukkan kestabilannya mereka. Walaupun mereka sedikit lengah di babak pertama. Nah tinggal PSS Lehmann. Bagaimana caranya biar dia bisa stabil dan tidak berubah-rubah ritme permainannya mereka. Nah tinggal bagaimana PSS Lehmann menjaga kestabilannya mereka. Ya kalau menurut gua sih. Kalau secara performance kemarin. Ya harusnya sih imbang sih antara dua klub ini. Tapi kalau ternyata PSS Lehmann performanya kembali lagi seperti pertandingan mereka sebelumnya. Ya bisa jadi malah pesisir Jakarta yang memenangkan pertandingan. Ya tapi nggak tahu. Karena pesisir Jakarta juga kemarin lengah dia. Dan akhirnya Dewa United berhasil menciptakan goal. Tapi memang Dewa United agak kurang bisa menjaga perlindungan pertahanan mereka ketika ada perubahan strategi dari pesisir Jakarta. Nanti kita lihat seperti apa pertandingan. Tapi kalau melihat performa di pertandingan sebelumnya. Sepertinya memang akan berakhir imbang pertandingan ini. Oke terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan ulasan dan juga prediksi dari pertandingan Liga 1 BRI di channel ini. Maju sepak bola Indonesia. Indonesia juara.